Intro Sebuah ambulans tertimpa pohon tumbang dalam longsor di daerah Jalan Poros, Makalerantepau, tepatnya di wilayah Siguntu, Kelurahan Leon, Tondok Iring, Kecamatan Makale Utara pada Selasa 9 April 2024 malam. Longsor yang disebabkan oleh hujan deras yang melanda wilayah teraja dalam beberapa hari terakhir ini. Dalam ambulans tersebut terdapat tujuh orang, mereka adalah tenaga kesehatan dari Puskesmas Pasang Denpina, Toraja Utara, yang mana terdiri dari sopir, seorang anak, seorang pasien yang akan dirujuk. Beruntungnya, sopir dan penumpang selamat dalam kecelakaan tersebut. Kini mereka dirawat di Rumah Sakit Elimran, Tepau, Toraja Utara. Diberitakan sebelumnya, bencana longsor terjadi di Jalan Poros, Makalerantepau pada Selasa malam. Hal tersebut mengakibatkan gangguan lalu lintas hingga kemacetan yang cukup serius. Longsor terjadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Longsor ini menutup seluruh akses jalan utama antara Makale dan Rantepau di Siguntu, Tanah Toraja. Informasi yang diterima Tribun Toraja menyebutkan bahwa hujan deras yang melanda wilayah Tanah Toraja sejak Selasa sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah diduga menjadi pemicu terjadinya longsor tersebut. Pihak berwenang dan tim penanganan bencana segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan upaya penyelamatan. Sementara itu, informasi mengenai kerigian material dan kemungkinan adanya korban belum dapat dipastikan karena masih dalam proses evakuasi dan penanganan darurat. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan mengikuti petunjuk dari pihak berwenang terkait kondisi darurat ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.